Pulau Jalan yang hancur ditabrak mobil di Jalan Kolonel Marhadi mendapat respon dari Wali Kota Maidun Maidi. Dia menegaskan tidak akan memindahkan pulau jalan tersebut. Terkait adanya mobil yang menabrak pulau jalan tersebut, dia menilai itu kekurang konsentrasinya pengemudi. Sementara soal tindak lanjut pasca kejadian itu, Maidi mengatakan bakal menambah lampu di pulau jalan tersebut dan memasang tanda lalu lintas. Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Maidun Toto Sugiharto mengatakan di sekitar pulau jalan tersebut telah dipasang barier sebagai penanda bagi pengendara untuk hati-hati ketika melintas di lokasi tersebut. Terkait dengan penataan di lapangan, jadi kemarin memang sudah ada beberapa yang kita benahi. Kali ini berada di sekitar pulau jalan, di sekitar Bebeloto, bergerak sekarang untuk melakukan penataan di sana. Jadi masyarakat juga harus hati-hati, kalau masuk kota memang kecepatan sudah diatur seperti itu, ya harus ditaati. Saya kira selama saling mentaati, aturan yang ada, kecepatan yang ada, saya kira juga tidak akan terjadi ketelakaan seperti yang masih.